Nah kira-kira dampak Indonesia sebagai presidensi atau tuan rumah G20 tahun ini kira-kira dikaitkan dengan pariwisata akan seberapa besar mengangkat pariwisata Indonesia? Oh jelas besar, salah satu strategi di dalam mempromosikan pariwisata itu adalah ketika kita sebagai negara hadir di forum-forum dunia World Leaders Forum. G20 adalah salah satu event di mana Indonesia dan dunia melihat Indonesia sebagai presidensialnya. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa Indonesia menjadi the leader yang benar-benar menjadi center of attention, center of recommendation daripada dunia di dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pariwisata. Itu satu. Jadi branding citra pariwisata nomor satu. Yang kedua tentunya berbicara tentang bagaimana ini menjadi sesuatu yang recognition recognition, world recognition kepada Indonesia. Di antara negara-negara di seluruh dunia ini Indonesia bukan lagi menjadi destinasi pilihan tetapi menjadi destinasi utama dunia. Destinasi utama dunia. Tidak main-main. Indonesia menjadi driver daripada konsep pengembangan pariwisata dunia. Itu menurut saya. Yang ketiga adalah, yang paling penting adalah ketika menjadi chairman, menjadi pimpinan daripada kegiatan ini, kita berharap ya Indonesia akan, apalagi dengan konsep lima destinasi pariwisata sepertioritasnya, itu bisa mampu menjadikan Indonesia dengan produk lima destinasi ini mampu mendunia, ya, dikenal, ya. Dikenalnya pun dengan segala, segala apa nama, fasilitasnya. Salah satu yang terkenal tentunya adalah KEK Mandalika. KEK Mandalika kita sama-sama tahu bahwa disitu ada sirkuit Mandalika, ya. Disitu ada MotoGP, ya, ini sudah menurut saya sudah menjadi barometer dari bagaimana Indonesia pantas untuk memimpin presidensial di G20 itu, ya. Luar biasa, ya. Bye.